Nah ini wajib buat diambil ya guys ya Ini namanya Insignia Puzzle Caranya Lempar bom Hup Trot Trot Halo teman-teman semuanya Yang ada dunia paralel, dunia isekai Jumpa lagi dengan aku di channel Zua R Channel yang paling family friendly Tidak toxic dan halal Di video hari ini kita akan melanjutkan game Rage dan Evil 4 kita Yang mana kita sebelumnya berada di rumah The Big Cheese Dan bertemu dengan manusia Shinso Atau Salvador guys ya Nah sekarang kita akan menuju gereja guys Dan targetku hari ini semoga kita sampai melawan Salamander ya guys ya Buat yang gak tau Salamander itu apa Dia adalah Kayak dibilang ikan Mirip gogo katak Terus mirip juga dengan Apa ya Monster Eh pokoknya gitu lah guys ya Susah juga aku menjelaskannya guys ya Idahlah Nah sip Semoga kita sampai di Delago ya Semoga kita sampai di Delago ya Delago kah? Kalau salah komentar guys Kita bertemu lagi dengan penjual Arak Kita jualan lagi lah ya Eh kita jual lagi bukan jualan lagi Ruby Oke jual Ini Oke jual Jual Eh jangan dulu kali ya Oke Sabar guys sabar Kita perlu untuk melihat sesuatu Apakah ada yang bisa dikombin disini? Tidak ada ya Bentar Oke gak ada yang bisa dikombin Berarti jual aja itu mask ya Eh bukan mask Sabar Bentar Penting untuk kita Mengelola sesuatu guys Oke sudah Aku pengen belanja Apa lagi ya Stok TMP juga bagus sih Cepat jualan dulu lah Nah Eh TMP ya Tambah kah ya Tambah Oke Refresh Kemudian Shotgun Reload speed kali ya Oke Dah Dah Oke Dah Simpan uangmu ya Teman-teman semuanya ya Jangan langsung dihabiskan Teman-teman Nanti karena di castle Kita bisa beli Riot gun Kita bisa beli Semi auto Sniper ya Oke Dari sini ada bom Wajib ambil Aduh Aduh Nah Gak apa-apa lah Bawa masap lah Tenang guys Nanti kita bakal Menggunakan Bawa masap kita Nah Nah Dulu waktu bocil Aku sering Kena makan hoak Kayak guys ya Aduh Yang mana Yang nembak Lonceng ini Langsung Ini Ya Reload Dahlah Terlagi Oke Seluruh kita banyak guys Terlalu menghemat ya Jadi kita Jangan terlalu menghemat ya Terlalu juga Gak bagus guys ya Bagusnya sedang-sedang saja Coy Wtf Wtf Gak apa Toxic Nice Eh Dahlah Rip I Refresh Oke Bagus Oke Kita akan mendapatkan Punisher ya Nah Nanti ketika kita mendapatkan Punisher Kita jual lagi guys Biar dapat duit lagi ya Begitu cara mainnya Coy Oke Nice 9 Kita akan mendapatkan Semua Yang biru-biru Ini ya Di tempat ini ya Lempar bang Lempar bang Nice Ini ada bom merah Cuman tempat kita ini Sudah penuh banget guys Sisa satu slot lagi ya Oke Satu lagi disini Nanti ada disana lagi Lempar 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 CS Lempar 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 Nah ini wajib diambil guys Sayang kalau gak diambil ya Ini namanya Insignia puzzle Caranya 3 3 3 lagi Kemudian 4 4 4 3 Nah Jadi kodenya Eh kodenya Jadi urutannya 3 nya 3 kali 4 nya 3 kali Dan 3 1 kali lagi Udah Begitu ya 3 3 3 4 4 4 3 Udah Gitu guys Slot Nah Lalu ketika kalian udah ditelepon kayak gitu Pergi kesini coy Langsung dapat lagi cut skin Nah Ya mau dibilang cut skin rahasia juga boleh Mau gak juga gak apa-apa lah ya Pokoknya gitu coy Kita tuh disuruh sama si Henninggan Kesitu ya Karena ada si asli di gereja itu Maaf ibu Maaf ibu Maaf bapak Oke nice Oke 2 lagi Langsung dapat Disini ada ular Disini ada surat Ya gak 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 Wuh Dapat emas kita guys Nah gitu dong Kasih emas ya Wah kita bener-bener Menghemat peluru Dengan baik ya guys ya Dan menghemat Darah coy GG gambling Satu lagi Eh bentar satunya gimana nih Lah Satunya dimana CS Ya ketinggalan dong di depan sana Astaga Buta map aku guys Sorry guys Aku skip buat ngambil sana dulu ya Nah ini dia Strut Oke Kita sudah berhasil mengumpulkan 15 Gitu ya guys Gak perlu takut Gak perlu sungka main di mode profesional Bisa santai aja guys Ayo duit Oke lumayan Dapat seribu ya Nah ini nih Lempar bom Hop Langsung Semuanya Pergi di Ke Alam bakar semua guys ya Dipanggil malaikat Jibril Nah tuh kita dapat bom lagi tuh Nah Diganti lagi ya Sip Hahaha Oke kita ambil dulu Yang ada di rumah Dan ada disini Karena nanti bakal ada Spawn darah biru Kamerah disitu ya Oke Nah nanti kita buat part keduanya Ngelawan El Gigante Dan part yang ini Kita akan melawan Delago Salamander ya Salamander ya dulu ya Ya dibilang kecebong Ya kayak kecebong juga Salamander lah ya Oke Nggak kebawah tuh nanti guys Nah Oke Nice Strut Disini kita akan dikejar batu Itu guys ya Jadi harus berhati-hati Teman-teman Hari-hari Dikejar batu Coy Oke aman Damai dan sentosa ya Oke disini ada Ada berlian ya Eh spindle Spindle Oke sebentar Kayaknya tadi aku dapet Spindle yang bagus ya Di gereja tadi Bisa dikombine kan Oh mantap Bisa dikombine ternyata ya Sip Disini nggak perlu dibantai semua lah guys Oke Kita pakai sniper kita ya Sniper jangan boros-boros guys Karena sniper itu adalah senjata yang Sangat Apa ya Peluruhnya itu Apa ya Langkah ya Coy Disini ada bom Dan sayangnya tempat kita ini sudah penuh Jangan aja lagi Yeh Nggak lewat situ dong Dahlah Kita nggak perlu ngelawan Coy Biar aja Coy Langsung fokus aja ke jalan ya Oke Si paling pintar Aku kalau disini emang selalu ku skip coy Karena kalau nggak di skip Ramah-lama juga guys Kita tambah lagi Barang-barang kita juga udah oke kok ini Jalan aja terus Jalan aja terus Karena salamander kita ngelawannya pakai tombak ya Nggak pakai senjata ya Nah Ini kita sampai nih Di salamander place nih Delago Giant salamander Kita lihat cut skin rahasia dulu Yaitu di atas sini Coy ya Dan juga disini ada red harp guys Nah itu Nah red harp ini Dikombine Cuman udah Bener-bener nggak ada yang bisa disimpan lagi ya Kita lihat dulu ya cut skinnya ya Disana itu ada kawan kita Coy Yang dibawa sama Para penduduk Dan dikasih makan salamander ya Hmm Shit Kita ngelak Siapa yang cita-citanya Dibuang di danau Terus dimakan salamander guys Duh ngikutin windah nggak tuh Polisya Bah Langsung dimamam Sama salamander Bengong dong si Leon Masa nggak bengong Nengok ikan sebesar itu ya Aku juga bengong guys Kita reload dulu lah ya Disini bomb api sangat penting guys Kalau bisa kalian damai dari awal Bomb api disimpan ya Karena nanti buat ngelawan The Big Cheese Kita pakai trick Lawan The Big Cheese tuh perlu guys Pakai bomb-bomb aja cuy Lebih hemat senjata Nah nanti kalau ngelawan El Gigante Kita pakai yang biasa aja ya Bisa di combine kan kira-kira Oke nggak bisa di combine ya Berarti emang udah gitu Semestinya ya Eh ular kan nih Nggak Ah Gitu dong Nice Nice Peluru Nggak peluru Oke Kita save dulu guys Karena aku mau nunjukin sesuatu ke kalian Disini ya Disini tuh ada Esterex juga ya Cutskin rahasia juga Dimana tuh kalian tuh bisa Kena makan salamander cuy Oke nice Aku juga masih kaget Astaga Nah itu dia cuy ya Kaget ya Oh nggak Yaudah deh Gila cringe banget ya Aku ya Kalau ngelawan tuh selalu cringe Gak Seran juga aku cuy Oke untung udah aku save Jadi ya Tinggal Cawa aja cuy ya Nah Inilah dia Pertarungan Leon Melawan Eh bentar kita harapin dulu cuy Biar mama suka cuy ya Biar wanita-wanita terpukau guys Karena tidak ada wanita yang suka kita yang tidak rapi ya Oke Here we go Kita akan trigger si salamander disini cuy Nah Disini Leon masih santui-mantui ya Uh mancung Poninya sangat keren Tidak pernah berantakan ya Anda kan poniku sekeren itu Aku udah bisa jadi opa-opa guys Gila keren Because the night bill Wih Wih Langsung Jangkarnya terjatuh A-a Tenan Dan menyentuh salamandernya cuy Nah Hebat ya Logis 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 Oke Santai dulu deh Santai 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 guys Santai Trot Tak kena A-a E-e Tati-tati guys Harus menghindar cuy Jangan sampai gak menghindar ya Nanti nabrak loh Gak enak guys Ditabrak guys ya Oke nice A-a Oke berhati-hati Jangan terlalu napsu Buat mau umpai dia terus Yes ya Nanti kita harus memperhatikan Benar nih Dimana arahnya dia Nah itu Trot 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 Nice Eh Satu kelir Satu kali lagi Bisa Gak bisa lari Dan dipaksa Guys Dan dipaksa ya A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a oke nice ah gak kena coyo kena hampir sekali guys gila menegangkan juga ya santai 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 aku gak mau main bar bar guys santai aja guys oke dia hilang lagi kayaknya dia bakal terakhir nih dia dia akan meningso ini oke itu dia alas alas oke nice susah ya pake emos nih ngendali ini ya astaga pas ngelawan dia nih nah oke kabur 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 ke kanan oke bagus oke harusnya dia berakhir nih coyo lama kali lah ya gue tengok jadi makan-makan apa nih bang oke nice tanpa kena hit dia ya guys ya begitulah guys gak jago speedrun tapi kita main aman saja ya disini juga ada cut skin rahasia dimana kita tuh tidak perlu menekan apa yang harus ditekan ya jadi cut skinnya agak sadis sih yaitu Leon meninggal pastinya hmm nice nice hmm gila gg maneng krik 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 oke sekarang Leon pergi ke kubuk ya dan dia kerasukan coy hmm tidak dia kerasukan gak sebenarnya dia tuh udah disuntikin parasit guys ke dalam tubuh dia guys ketika dia pingsan pas bertemu dengan Louis kemarin karena kemarin mereka tuh kalah melawan The Big Cheese pas awal oke demikianlah part ketiga dari Resident Evil 4 jika kalian suka silahkan komentar di bawah jika ada game yang pengen kalian bilang atau pengen gue mainin kalian bilang juga di komentar sampai jumpa di video selanjutnya good bye dadah selamat menikmati selamat menikmati